Kita masuk ke informasi lainnya Tribuners, kasus perceraian Roro Fitria dan Andre Irawan hingga saat ini masih bergulir di pengadilan agama Jakarta Selatan. Keduanya pun seolah berlomba untuk mengungkapkan aib masing-masing di hadapan publik. Seperti pada September lalu, Andre Irawan mengungkapkan bahwa dirinya kesal pada Roro Fitria yang masih terus melakukan perbuatan syirik. Namun pada Oktober lalu, giliran Roro Fitria yang menuding Andre Irawan melenceng dari ajaran agama. Terbaru, Roro Fitria kembali mengungkapkan aib Andre Irawan berupa video syura. Bukti baru ini diungkapkan olehnya pasca Andre Irawan menuding Roro Fitria telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Roro Fitria menyebut Andre Irawan memiliki hubungan spesial dengan lebih dari satu wanita simpanan sejak mereka masih tinggal satu atap. Artis yang akrab di Sapa Nyai ini bahkan telah mengantongi sejumlah bukti perselingkuhan yang dilakukan Andre Irawan. Roro pun menunjukkan bukti sebuah fakta berupa pesan yang diduga berasal dari para korban terdahulu sang suami. Dalam pesan tersebut, korban bersyukur Roro telah sadar dan memilih meninggalkan Andre lantaran ia memiliki banyak istri dan anak. Roro menyebut jika yang mengirim pesan itu merupakan korban lama dari pernikahan Andre dan sang istri sebelumnya. Lebih lanjut, korban tersebut menyebut Andre kerap menelantarkan anak-anaknya. Tak main-main, bahkan Roro mengaku memiliki beberapa bukti video vulgar milik sang suami dengan dua orang wanita. Roro Fitria pun mengaku jika rekaman tersebut sudah diserahkan kepada majelis hakim dan sudah diputar di persidangan. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria menggugat cerai Andre Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada September lalu. Roro Fitria menggugat cerai Andre Irawan karena telah menerima tindak KDRT baik secara verbal hingga fisik. Kuasa hukum Roro, Asgar Sharif menyebut kekerasan verbal dari Andre Irawan sampai meneror kehidupan hingga keselamatan Roro Fitria. Bahkan Asgar tak membantah soal adanya dugaan ancaman pembunuhan. Di sisi lain, Roro Fitria turut mengunggapkan ada satu hal yang tak bisa ditoleransi dari sang suami, sehingga membuatnya memilih untuk berpisah dari Andre. Yakni Roro merasa dihianati oleh Andre selama hidup berumah tangga. Roro menaruh curiga adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Andre. Roro mengatakan sudah memiliki bukti soal pengkhianatan Andre dalam pernikahannya yang belum genap satu tahun itu.